Oke seperti biasa Rize datang ke Dani Aquarium untuk lihat update ikan apa sih di bulan Februari ini teman-teman Moga aja sih ada perubahan dari bulan sebelumnya Oke sebelumnya minggu kemarin Rize itu udah datang juga ke Dani Aquarium teman-teman pada tanggal 3 Februari ya Tapi Rize cuma nge-videoin bagian depannya aja karena Dani Aquariumnya mau tutup karena Rize datangnya sore banget Dan untuk teman-teman yang mau lihat ikan apa aja sih minggu kemarin dan perbedaannya sama sekarang boleh di klik aja video yang ini teman-teman ya Dan kita lanjut aja ke video yang sekarang let's go Oke teman-teman sebelum kita lanjut videonya bagi teman-teman yang belum subscribe you subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar bisa tau kalau Rize ada update video baru teman-teman Dan untuk teman-teman kalau bisa jangan skip-skip video Rize karena Rize masih butuh jam penayangan nih teman-teman Dan untuk teman-teman yang mau support lebih Rize disini ada Saweria ya teman-teman Nanti uangnya bisa kita beliin buat pakan ikan atau beli ikan baru teman-teman Tergantung berapa banyak Saweria kalian kasih dan kita lanjut videonya let's go Oke seperti biasa ya teman-teman kalau di Dani Aquarium ini di depannya pasti banyak banget plastik nih kayak gini nih teman-teman Dan isi ikannya tuh banyak ya beda-beda juga nih ada Gavi ada Pelapi ada Pacu Albino terus ada Senegalus ya Palmas teman-teman Jadi ini tuh biasanya emang buat apa dibeli lagi sama penjual ikan lagi teman-teman biasanya gitu sih Jadi banyak pilihan lah untuk penjual ikan disini teman-teman Dan seperti biasa kita langsung aja ngeliat ikan yang ada di aquarium sebelah kiri sini teman-teman Let's go Oke disini ada ikan striata albino ya teman-teman yang matanya merah banget cuman nih sakit deh kayaknya Terus disebelah kanan ada ikan koki teman-teman yang warna-warni Ada tiga warna bagus terus dibawah sini ada glow piece Disebelah kiri ada cana asiatika nih teman-teman Cuman kayaknya emang kurang fit juga ikannya Terus disini kosong disebelah kanan ada ikan pelati-pelatinum yang bentuk C Si ekornya Terus disini ada ikan koki lagi yang gede Di bawahnya ada ikan koki mutiara Di bawahnya kokinya banyak banget ini teman-teman Warna hitam, merah, putih Oke lanjut disebelah sini ada ikan gapi yang pelati-pelatinum teman-teman Bisa dilihat ya Dan di bawah sini gak ada apa-apa Masih kosong belum diisi Dan disini ada udang ini ya teman-teman Apa udang hias cuman kecil banget jadi kurang kelihatan Disini kosong Kalau minggu kemarin tuh ada isinya disini tuh teman-teman Ikan ikan Dutch yang kecil-kecil Terus di bawah sini ada pelati yang warna kuning hitam nih teman-teman Rezo baru lihat nih pelati kayak gitu Terus di bawah sini ada ikan koki ryukin yang tinggi gitu ya Terus disini ada danio yellow sama hijau 10.008 ekor harganya Terus disini ada ikan sumatra yang hijau sama yang biasa ya Sumatra burp Terus disini ada danio biang Ijo biang 10.004 ekor teman-teman Oke disebelah sininya ada cichlid polar Yang warna biru sama putih Di bawahnya ada ikan gaffi teman-teman Yang warna merah sama hitam Kira-kira ini bagus gak ya Kalau dimasukin ke kolam ryze teman-teman Dan bisa beranak-anak gak ya Oke di bawah sininya ada Blow piece yang dari sumatra burp teman-teman Di atas ini kosong Di bawah sini ada red pin shark ya teman-teman Sama gurami mini nih bisa dilihat Buat ikan aquascape juga nih biasanya Jadi gurami mini tuh cuman segitu aja Saiznya teman-teman gak bisa gede Dan disitu kosong ya yang tadi Oke lanjut disini ada Yellow paypeng Terus ada caveat sama enly cherry Oke lanjut Di sebelah sini ada black ghost Teman-teman yang udah lumayan gede saiznya Di bawah sini ada caveat albino yang masih kecil-kecil Di sebelah kirinya ada ikan koki lagi yang warna merah semua Dan di bawahnya sama cuman lebih besar Dikit ya teman-teman Terus di sebelah sini ada ikan piranha Red belly piranha Oke next di atas ini ada ikan aquascape Tapi yang agak gedean ya Dibanding kayak tetra-tetra gitu Terus di bawah sini ada ikan blowfish lagi Cuman warnanya beda ya sama yang sebelumnya Terus disini ada ikan pelatih swordfish teman-teman Jadi si bawahnya itu lebih panjang gitu Jadi kayak pedang Dan Rize punya ini di kolam Dan udah beranak-anak juga Oke disini ada koki ryukin lagi ya Yang punutnya tinggi gitu Panjang sama ke bawah gitu lah si perutnya Terus disini ada pelatih warna merah putih Next disini ada caveat slayer Terus ada botia yang dari luarnya dari India gitu Yang kayak gitu yang putih hitam gini Karena kalau yang Indonesia kan warna orange, merah, hitam gitu ya Garis-garis gitu Dan ada pelatihnya juga Oke lanjut disini ada ikan daun nih teman-teman Yang bisa nyamar ya Biasanya kalau di air yang bertanin sama banyak daun gitu Terus disini ada ikan koki nih teman-teman Yang warna hitam Kepalanya merah Bagus nih Rize pengen beli Cuman bingung nyimpennya dimana ya Kalau beli Oke disini ada palmas lagi Cuman ini jenis apa ya Rize kurang tahu nih teman-teman Oke langsung Next disini masih kosong Sebelah sini ada ikan buat aquascape lagi Disini ada ikan plat yang merah putih Cuman kecilnya Disini ada glowfish Di atas sini ada ikan koki lagi nih teman-teman Yang warna hitam, warna orange ya Sama warna putih Tapi kok miring gitu ya Itu yang warna putih Oke next Disini ada ikan koskaki Kalau kita sih disebutnya Atau leo apalah ya Kalau nama sini Terus disini ada blue electric Sama redfin Oke Di bawah sininya ada Cichlid polar warna putih sama biru Terus ini ada ikan koki yang kecil Di bawah sininya ada Ikan aquascape lagi ya Sama platy gitu Dan ini nih Bagus nih teman-teman Ikan kokinya Warnanya Ada koki panda Gitu ya Dan Oke bagian luar Kayak gini aja Next kita masuk ke dalam nih teman-teman Let's go Oke di bagian depan ini Kita disambut sama ikan yang lumayan mahal nih teman-teman Yaitu arwana super red Ini bisa dilihat nih teman-teman Bagus banget Dan ini ikan impian rize yang pasti Terus ditemenin sama Dutch Yang dari Ini ya Favua sama Oscar Oke di bagian sininya juga Ada diskes teman-teman Yang melon Dan ada arwana Yang ngumpet di balik diskes Teman-teman Dan itu Arwana golden red Teman-teman Cuman kayaknya sakit deh Kayak gitu Oke di bawah sininya Ada Ikan aquascape ya teman-teman Sama ada nyempil Satu diskes tuh sendirian disana Dan next Di bawahnya sini Ada lobster yang warna merah Sama warna putih nih teman-teman Oke di bagian atas ini Ada peacock bus nih teman-teman Peacock bus pinima Sama peacock bus mono Terus Kaviat juga ya Di bagian bawah sininya Ada ikan koki lagi Koki rancu Yang gak ada dorsal atasnya Oke next Di bawah sini Ada ikan Oscar yang albino Sama yang biasa Oscar biasa teman-teman Kita langsung kesini Oke Oke disini Banyak banget Koki ini ya teman-teman Panda yang hitam putih Terus di bawahnya Ada GK yang lumayan gede Sama ikan sumpit Terus di bawah sini Ikan koki lagi Yang warna merah Nih teman-teman Oke next Disininya Ada ikan sikrit Yang warnanya Warna-warni Sama beda jenis ya Warna kuning Warna biru Warna orange gitu Sama snow white juga Ada nih teman-teman Oke di bawah sini Ada ikan koki lagi Cuman kayaknya Masih di karantina Ya dikasih obat Akrifafin gitu Terus di bawah sininya lagi Rancu Banyak banget nih teman-teman Oke next Di bagian sini Ada pikok basa lagi nih teman-teman Pikok bas Mono ya Bisa dilihat nih Banyak banget Yang medium size Dari kecil Mau ke gede gitu ya Kali aja teman-teman Yang masih pengen Predatoran Bisa juga beli disini Terus disini Ada koki lagi Koki Rikin Kalau gak salah Terus disini Ada Kaviat albino Teman-teman Oke di bagian sini Ada cana Kulcera nih teman-teman Banyak banget Sama Ini ada Imposter nih teman-teman Ikan apaan nih ya Kira-kira Lele sama Apa tuh Satu lagi tuh Terus ini Ikan sakit Kita skip aja Disini ada Ikan koki lagi Yang warna merah Terus ini ada Cichlid Warna biru Garis-garis gitu Dan di atas ini Kosong yang panjang Oke next Disini Ada Yellow paypeng Teman-teman Yang lumayan besar Size nya kurang lebih 4 jari Terus pada kabur ya Pada takut Terus next nya Disini ada Ikan koki Yang warna merah Putih gitu ya Oke Di bawah sininya Ada peacock bus Sama Oscar nih teman-teman Dan peacock bus nya sendiri Disini ada Peacock bus mono Terus disebelah kirinya Ada Parrot yang warna merah Sama putih Teman-teman Di bawah sini Ada Silver dollar Yang sebelah kanan nya Ada Parrot yang warna biru Teman-teman Oke Terus di atas ini Ada Oscar yang merah Nih teman-teman Red Paris Ya Sama Cichlid Apa nih Warna Hitung gini Teman-teman Cuman kayaknya Kebuli sama Oscar ya Jadi pada Mojok gitu Oke Di bawah sininya Ada Oscar lagi Yang kecil-kecil Albino Sama yang biasa Dan disini ada Peacock bus Intermedia Teman-teman Dan harganya Rizetta nya ini Rp35.000 Kalau Waktu zaman dulu Itu mahal banget Sekarang jadi murah Terus disini ada Pelati Sama Durami ini Terus disini ada Peacock bus Azul Teman-teman Oke Kita Disini next nya lagi Ada Terus disini ada Ikan Aquascape Di bawah sininya ada Black girls Di sebelah kanannya Ada Lobster Dan disini Ada lagi Ikan Koki Teman-teman Emang dispam banget Ikan koki Di Dani Aquarius Teman-teman Terus ada RTC Sama Peacock bus Mono Oke Next Di bawahnya Ada Ikan Durami mini lagi Teman-teman Yang mark size nya itu Emang Segini-segini aja Jadi kecil banget Gitu Teman-teman Oke Bisa dilihat ya Cuman ini susah banget Ngeblur Nah kayak gitu Kurang lebih Dan disini kosong Oke Next Kita ke bagian Sini Oke Di bagian kolamnya sendiri Sini Ada Ikan Blaster Gitu ya Semacam ikan mas Cuman warna-warni Dan di atas sini Ada Belida Bangkok Terus ada GK Yang udah gede Sama Arwana Silver Sama Yelokai Teng Satu Terus disini Ada dua Kapiat Yang udah besar Dan di bawah sini Ada lagi Ikan koki Teman-teman Banyak banget Ikan koki Di Dani Jadi kalau Kalian mau Milih-milih koki Disini Banyak lah Jenisnya Teman-teman Oke Next Disini ada Andrew Cherry Yang udah besar banget Kayaknya 40 cm up Ya Pada Diem Gitu Terus disebelah kirinya Ada Oscar Slayer Albino Sama yang biasa Oscar biasa Terus disini Ada Lele Sapi Juga Terus ini Banyak banget Ikan komet Terus disini Ada ikan koki Lagi Yang warna merah Disebelah kirinya Ada Senegalus Palmas Senegalus Yang lumayan gede 30 cm Sepertinya Terus ada ikan koki Lagi Dan ada Ikan Arigatorgar Yang bisa gede banget Cuma-cuma Sepada kecil Terus ada ikan koki Lagi yang warna merah Disini Ada Senegalus Albino Yang masih kecil Sama yang biasa Teman-teman Dan dibawah sini Ada ikan Koi Yang warna merah Kebanyakannya Dan sebelah kirinya Ikan koki Lagi Banyak banget Ikan koki Dan disini Ada Nineteen Sepertinya ya Sikit Nineteen Dan sebelah kirinya Koki lagi Yang saiz kecil Sama gede Disatuin Teman-teman Terus dibawah sini Ada ikan koki Lagi yang masih Ada kecil Dan di kolamnya Pun ada Ikan koki Yang gede Red cat Jadi Di akwarium Di kolam Ada koki semua Dan ini pun koki Lagi Terus dibawahnya Baru ada Patin Albino Teman-teman Oke Kita lihat lagi Di sebelah sini Ada Cichlid Dan dibawah sini Ada Ikan sepat Ijo Sama Komet Di bagian Ikan koki Lagi Ini Sorry Aduh Terus ikan koki Lagi ya Teman-teman Di bagian Tengahnya Di bawahnya Ikan koki Lagi Terus Di paling bawahnya Lagi Ada ikan Lohan Teman-teman Cuman warnanya Gitu ya Apa Beda dari Yang biasanya Lohan biasanya Dan disini Ada ikan koki Yang sudah Sudah gede Yang warna Merah Terus ini Ikan koki Yang warna Kuning Terus Di bawah Sininya Ada ikan Patin Sama ikan Apa ya Itu Yang warna Kayi Albino Sama ini Ada Lelay Pakran Terus Ini Ada Ikan koki Mutiara Dan Di bawah Sini pun Ada ikan Koki Merah Yang kecil Kecil Dan Disini Ada Jaguar Dua Teman-teman Secret Jaguar Oke Dan ini Ada ikan Tetra Di bawah Sininya Ada Glowfish Sama Ikan Koki Lagi Dan Disini Ada Ikan Mollie Sama Mollie Hitam Mungkin Sekian Aja Video Rize Di Dhani Dan Rize Mau beli Ikan Platinum Buat Di kolam Teman-teman Dan Rize Beli Ini Rp10.300 Harganya Teman-teman Dan Rize Langsung Ambil Aja Ikannya Dan Agak susah Ternyata Kalau Nyar ikan Yang Bagus Sambil Nge-recom Jadi Nanti Rize Liatin Waktu Udah Dapetnya Teman-teman Nah Ini Rize Dapet Satu Walaupun Itu Yang Tadi Pertama Itu Bukan Ini Ya Platy Tapi Mollie Teman-teman Yang Corak Hitam Putih Dan Ini Rize Udah Dapet Tiga Ekor Langsung Kita Bungkus Saja Dan Selain Rize Beli Ikan Platy Juga Rize Beli Ikan Mas Buat Pakan Ikan Arwana Di Rumah Dan Ini Udah Di Plastik Yang Ini Plastik Satu Liter Harganya Rp35.000 Teman-teman Rize Udah Beli Let's Go Kita Pulang Aja Oke Untuk Pertama Kita Kolam Dulu Buat Aklimatisasi Si Ikan Platy Platinum Yang Bentuk Ekor Ini Bisa Dilihat Kayak Gini Ikannya Yang Rize Beli Jadi Yang Platin Ada Dua Yang Buntut Panjang Dan Satu Lagi Yang Lebih Gede Dan Satu Moli Yang Buntut Panjang Yang Bentuk Se Oke Kita Langsung Masuk Aja Ke Kolam Kayak Gini Kurang Lebih 5 Menit Aklimatisasi Dan Itu Penghuni Lama Langsung Pada Ngedeketin Si Plastik Pada Kepo Ada Temen Baru Penghuni Baru Oke Ini Sudah 5 Menit Kurang Lebih Dan Kita Masuk Step 2 Temen Temen Masuk Air Kolam Ke Plastik Biar Si Ikan Yang Di Plastik Ngerasain Air Kolam Kurang Lebih Dicampur Sama Air Lamanya Jadi Biar Enggak Kaget Gitu Si Ikannya Si ikannya Si ikan Yang Barunya Ini Dan Kita Tunggu Kurang Lebih Didiam 2 Menitan Aja Temen Temen Dan Sebari Nunggu Kita Langsung Lihat Aja Kita Kasih Makan Dulu Ikan Arwananya Temen Temen Dan Disini Ada Tulisan 30 Ribu Jadi Ini Kurang Dari Satu Liter Temen Temen Si Ikan Mas Karena Kalau Beli Satu Liter Rize Kebanyakan Dan Yang Makan Itu Kan Cuman Arwana Sama Oscar Dan Oscar Itu Kadang Ikannya Piki Temen Jadi Kita Pindahin Dulu Ikan Mas Kesini Dan Rize Itu Lihat Ada Ikan Selain Ikan Mas Ada Nila Sama Ikan Apa Jadi Yang Ikan Selain Ikan Mas Sama Nila Rize Maunya Dipindahin Temen Temen Entah Itu Ke Kolam Ataupun Ke Ini Apa Ke Aquarium Yang Lainnya Temen Temen Dan Sebelumnya Kita Ambilin Dulu Yang Mati Ikan Mati Terus Kita Kasih Makan Duluan Ke Tank Ini Temen Temen Dan Ini Gara Gara Rize Yang Gak Kasih Ikan Mas Sebelumnya Kurang Lebih Dua Minggu Si Oscar Oscar Pada Ini Jadi Korban Temen Temen Arwana Jadi Pada Sobek Sobek Gitu Bisa Dilihat Temen Jadi Ada Lukanya Dan Kita Langsung Kasih Makan Langsung Ikan Mas Yang Udah Matinya Duluan Biar Dimakan Oke Arwana Duluan Tapi Malah Kenanya Sama Oscar Temen Temen Oke Udah Dapet Satu Yang Udah Dimakan Yang Matinya Kita Cari Lagi Yang Mati Lain Temen Kira Kira Dimakan Oscar Lagi Atau Dimakan Ini Ya Arwana Oke Ini Kita Dapet Satu Yang Mati Kita Langsung Masukin Lagi Dan Siapa Yang Akan Makan Ikan Mati Ini Temen Temen Oke Belum Ada Yang Lihat Kayaknya Belum Ada Ikan Yang Lihat Dan Si Ikan Matinya Malah Ke Kanan Dan Disitu Ada Kumpulan Oscar Dan Dimakan Oscar Ternyata Temen Temen Oke Dan Kita Langsung Masukin Ikan Ikan Mas Ini Kedalam Akwarium Temen Oke Serokan Pertama Dan Kita Langsung Masukin Aja Ikannya Ke Aquarium Ini Temen Temen Aquarium 150 Ini Oke Langsung Pada Turun Ikannya Dan Oscar Langsung Pada Kepo Mau Mau Ngemakan Ikan Ikan Mas Temen Temen Langsung Pada Ngejar Ngejar Cuman Bingung Antara Apa ya Makan Gak Makan Gak Gitu Si Oscarnya Dan Untuk Arwananya Sendiri Masih Ini Takut Gitu 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 Berani Karena Ikan Arwana Rize Gitu Galak Cuman Kalau Kayak Gini Malah Jadi Takut Malah Mojok Gitu Gitu Ini Satu Serokan Udah Kelihatan Banyak Apalagi Kalau Dimasukin Semua Temen Temen Dan Disini Ada Ikan Cerai Juga Tuh Tadinya Sama Rize Mau Dimasukin Kolam Cuman Kalau Udah Masuk Kesini Yaudahlah Jadi Pakan Aja Oke Disini Rize Mau Cari Ikan Jackpot Dan Pertama Rize Dapat Cerai Tapi Kabur Malah Kabur Nah Ini Cerainya Temen Terus Kita Langsung Pindahin Aja Ke Wadah Ini Buat Dimasukin Ke Kolam Dan Disini Rize Ternyata Dapat Patin Temen Bisa Dilihat Ya Dan Kita Pindahin Yang Pasti Pisahin Karena Kalau Dimasukin Ke Tank 150 Pasti Bakal Dimakan Sama Arwana Oke Kita Pindahin Dulu Oke Kita Disini Cari Lagi Ikan Yang Lain Sekar Sekar Sekalian Kita Cari Ikan Lain Sekalian Aja Kita Serok Ikan Mas Ke Tank Aduh Batuk Gak Enak Oke Jadi Makin Banyak Ini Ikan Mas Yang Ada Di Tank Rize Buat Makanan Sini Arwana Dan Ini Kurang Lebih Yang Rize Pindah Apa Sudah Ambil Ya Temen Temen Yaitu Disini Ada Ikan Patin Sama Ikan Ini Temen Temen Sapu Sapu Terus Kita Udah Masukin Langsung Aja Ke Tank Dan Bisa Dilihat Ya Ternyata Ikan Patin Kurus Banget Temen Temen Ada Kemungkinan Ini Gak Kan Bertahan Lama Ya Tapi Kalau Udah Bertahan Lama Sih Bagus Nanti Sama Rize Di Rawat Sampai Gede Dan Ini Satu Lagi Temen Ikan Sapu Biasa Aja Dan Ini Sisanya Ikan Mas Rize Pisahin Buat Ngasih Makan Ini Temen Temen Ikan Cana Dan Itu Ada Dua Ikan Cere Buat Dimasukin Ke Dalam Kolam Temen Temen Cuman Ini Mau Rize Kasih Makan Terus Dipidain Tapi Tanknya Kotor Temen Temen Jadi Kurang Kelihatan Walaupun Itu Kelihatan Dikit Ya Itu Udah Disantok Sama Cananya Temen Temen Dan Kita Lanjut Aja Nyari Ikan Jackpot Nya Lagi Temen Temen Dan Ini Satunya Lagi Temen Temen Yang Kita Rize Mau Masukin Ke Kolam Mana Lagi Malah Hilang Jadi Dia Kayak Ikan Cere Cuman Ada Warnanya Dikit Temen Temen Warna Ijo Kuning Dan Moga Aja Ini Bisa Beranak Pinak Di Kolam Rize Temen Temen Jadi Biar Tambah Banyak Gitu Varian Ikan Ikan Kayak Gini Itu Di Kolam Temen Mana Lagi Nah Ini Dia Daripada Kita Si ikannya Loncat Loncat Lagi Balik Ke Ember Langsung Kita Pindah In Aja Temen Temen Ke Wadah Satunya Lagi Buat Kita Masukin Ke Kolam Nah Disini Ada Dua Temen Temen Ceres Sama Yang Tadi Buat Ke Kolam Terus Di Ember Sini Udah Ikan Mas Biasa Aja Dan Kita Masukin Langsung Semuanya Ke Tank 150 Centi Let's go Dan Ini Serkan Terakhir Yang Masuk Ke Tank 150 Centi Oke Jadi Disini Keliatan Banyak Banget Rize Beli 30.000 Ikan Mas Ya Paling Satu Liter Kurang Ya Dan Disini Ada Yang Di Bawah Oscar Si Ikan Mas Sama Yang Di Sebelah Kiri Temen Temen Jadi Ada Dua Kubu Si Ikan Mas Tapi Kalau Nanti Kedepannya Pasti Udah Pada Nyatu Semuanya Temen Temen Gitu Dan Ini Kasian Banget Oscar Rize Temen Temen Dihajar Sama Arwana Cuman Karena Nggak ada Teng Lagi Mau Dipindahin Lagi Jadi Rize Bingung Dan Gitu Dan Moga Dengan Adanya Ikan Mas Ini Si Ikan Awar Warnanya Fokus Ke Ikan Mas Bukan Ke Oscar Lagi Ngehajar Ikan Oscar Oke Let's Go Kita Langsung Release Aja Dua Ikan Ini Temen Temen Ke Kolam Tanpa Aklimatisasi Biar Kuat Kalau Ikannya Kayak Gini Dan Kita Langsung Release Juga Ikan Platinum Ini Bisa Dilihat Ya Ini Platinya Sama Molinya Masih Pada Idu Dan Kita Langsung Release Aja Temen Temen Semoga Ikan Platinum Ini Bisa Beranak Pinak Jadi Makin Banyak Warna Ikan Yang Ada Di Kolam Rize Ini Temen 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 Yang Satu Nyangkut Ini Kayaknya Kita Kasih Ikan Apa Kasih Air Lagi Dan Ternyata Bener Nyangkut Temen Temen Semoga Ini Perilisan Yang Kedua Bisa Langsung Keluar Oke Langsung Keluar Temen Temen Sekalian Kita Udah Release Ikan Ikan Plati Ini Langsung Kita Kasih Makan Juga Nih Ikan Ikannya Temen Temen Karena Yang Penghuni Lama Udah Pada Nungguin Tuh Bisa Dilihat Temen Langsung Pada Dateng Ke Pelet Pelet Dan Malah Ikan Plati Yang Baru Langsung Pada Kepok Pada Ikut Makan Temen Temen Dan Lumayan Banyak Bisa Dilihat Lihat Ini Di Kolam Rize Anakannya Temen Temen Yang Masih Pada Kecil Jadi Moga Aja Dengan Adanya Plati Putih Ini Si Warna Ikan Di Kolam Rize Makin Bervariasi Temen Temen Mungkin Sekian Aja Video Rize Pada Kali Ini Makasih Temen Temen Yang Udah Nonton Sampai Akhir Dan Gak Di Skip Dan Apa Makasih Banget Temen Temen Yang Udah Support Rize Dan Bye Bye Temen Temen Jangan Lupa Like Subscribe And Comment Di kolom Komentar Rize Bye Bye